Saudara ribuan buruh dan sopir angkot di Surabaya menggelar aksi mogok dan berunjuk rasa di gedung negara Gerahadi Surabaya siang tadi. Dalam aksinya para buruh antara lain menolak upah minimum provinsi dan menolak PP no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, melakukan unjuk rasa di gedung negara Gerahadi Surabaya pagi tadi. Ribuan buruh tersebut berasal dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten Pasuruan. Tuntutan yang disampaikan mereka adalah menolak upah minimum provinsi, menolak PP no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto, wajib ditetapkan upah minimum sektoral Kabupaten Kota tahun 2018. Mereka juga menolak kenaikan cukai rokok dan meminta Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan pergub perlindungan masyarakat yang mata pencahariannya tergeser oleh teknologi. Sementara itu di tempat yang sama, ratusan sopir angkot juga menggelar aksi demo yang menuntut agar Gubernur membuat regulasi baru yang mengatur operasional ojek online hanya untuk antarbarang dan antarmakanan. Aksi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut untuk memprotes keberadaan transportasi online berbasis aplikasi, khususnya ojek online. Tingkat kecelakaan di Indonesia dilakukan oleh Roda 2, makanya pemerintah tidak membuat undang-undang Roda 2 tidak layang dijadikan angkutan umum. Kan seperti itu, ternyata sekarang ada angkutan umum yang Roda 2 berbasis aplikasi, pemerintah melakukan satu pembiaran, bahkan difasilitasi. Untuk Roda 4 sendiri gimana Pak? Untuk Roda 2 kan masih ada, sudah ada payung hukumnya, walaupun dipaksakan, pernah saya katakan diperhati, kalau memang tidak ada payung hukum, itu payung hukum dipaksakan, ternyata dibaksakan benar. Para supir angkut berharap, tuntutan mengenai regulasi ojek online dapat dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar tidak terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan.